Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel dan ini adalah speaker bluetooth premium terbaru dari Lenyaz yaitu Lenyaz S810. Dia punya output power 80W yang menjadikannya sebagai speaker bluetooth dengan output terbesar yang pernah kita review sampai saat ini. Tidak hanya output powernya yang besar tapi juga baterainya 10.400 mAh, selain itu bisa TWS juga. Dan untuk koneksi, dia punya pilihan konektivitas yang tergolong lengkap. Selain bluetooth, bisa pakai kabel AUX 3.5mm, USB flash disk, dan kartu memori. Keduanya itu maksimal sampai 64GB. Yang juga berbeda dari speaker Lenyaz S810 ini karena dia menyebut dirinya sebagai subwoofer bass yang harusnya dia punya kemampuan yang lebih baik di frekuensi rendah dibanding speaker biasa. Kalau woofer atau speaker biasa itu berada di rentang frekuensi antara 20Hz sampai 2000Hz, sedang subwoofer itu lebih rendah lagi. Antara 20Hz sampai 200Hz. Jadi bisa dibilang bagian low atau bass di speaker Lenyaz S810 ini di atas rata-rata. Nanti kita cek. Jadi kalau teman penasaran sama speaker satu ini, pastikan teman nonton sampai selesai. Sebab seperti biasa, review kita mulai dari preview box, pengenalan fitur-fitur, test speaker plus microphone, dan tentu kesimpulan. Apakah Lenyaz S810 ini masuk rekomendasi membuka-buka atau tidak? Dari bahan dan tampilan boxnya ini memang terasa premium. Beberapa selling point Lenyaz S810 ini selain yang sudah disebut di awal tadi. Antara lain, bass and handset, kemudian sudah punya digital signature processor, dan bluetooth versi 5.0. Versi ini belum ketinggalan pastinya. Mengingat, ya hampir rata-rata smartphone saat ini masih menggunakan bluetooth versi 5.0. Lanjut, untuk info spesifikasi Lenyaz S810 di boxnya ini tergolong lengkap. Mungkin yang agak wah di sini adalah itu rated power atau output power ini yang sampai 80W. Dia punya playtime sampai 18 jam, yang kalau menurutku tergolong singkat. Mengingat baterainya ini 10.400 mAh. Jelas ini, baterainya besar dan tentu akan butuh durasi isi daya yang lebih lama. Bagusnya, speaker ini sudah support fast charging, maksimal di 15W. Lanjut, di dalam boxnya selain unit speaker, beberapa item yang disertakan antara lain itu kartu garansi resmi selama 12 bulan. Manual user berbahasa Cina dan Inggris. Dan yang di box kecil ini berisi kabel AUX 3.5mm dan kabel charger USB-A to Type-C. Oke, sekarang kita nyalakan dulu. Tampilan desain Lenyaz S810 ini terus terang enak dipandang. Simple dan kelihatan premium. Bentuknya tidak mengikuti bentuk speaker kebanyakan yang saat ini terkesan mirip-mirip satu dengan yang lain, bahkan bisa sama persis. Dimensi dan desain Lenyaz S810 ini rasanya akan cocok disimpan di atas meja kerja, misal depan TV atau di ruang tamu. Bodinya berbahan sejenis plastik dan dilapisi sejenis karet juga atau silikon yang menutupi sebagian besar bodinya ini. Untuk grill speaker, ini berlapis sejenis fabric model jala ya seperti biasa. Cukup rapi memang dan untuk desain secara keseluruhan, Lenyaz S810 ini kelihatan bagus dan minimalis. Saya suka. Untuk konfigurasi driver dan pasif radiator, dia punya 3 driver speaker neodynium, yaitu 2 speaker di depan ini, 15W, dan 1 speaker yang menghadap ke bawah, outputnya ini 50W. Jadi totalnya 80W. Untuk kaki-kaki ini tidak terlalu besar, berbahan rubber, kelihatan kecil memang, tapi stabil. Dan untuk pasif radiatornya, masing-masing berada di sisi kiri dan kanan. Untuk power charger dan input tambahan lainnya, posisinya berada di belakang, walaupun bukan speaker outdoor, tapi covernya ini cukup tebal, bedanya ini tidak terlalu rapat. Cukup mudah untuk dibuka. By the way, slot USB ini teman bisa manfaatkan untuk isi daya smartphone. Sayang, tidak ada info terkait berapa watt yang dihasilkan. Setidaknya, untuk darurat misal, ini bisa diandalkan lah. Lanjut, untuk tombol kontrol, ini termasuk banyak tombolnya. Dari ikon-ikonnya, saya rasa teman akan langsung tahu fungsi masing-masing tombol ini, dan untuk fungsi tambahannya, teman bisa langsung lihat di sini. By the way, saya kurang suka sama tombol-tombolnya ini, yang ketika ditekan, agak terasa keras. Lanjut S810 ini juga punya 3 opsi mode akuliser bawaan. Yang pertama, atau yang mode default ini adalah mode full range. Untuk berpindah, kita tekan sekali lagi, akan berpindah ke mode 3D. Bisa dilihat di lampu indikatornya ini, akan berubah berwarna biru. Dan, jika ditekan sekali lagi, akan berpindah ke mode shockwoofer. Lampu indikator biru ini, akan berubah menjadi hijau. Untuk kembali ke mode yang default, kita tinggal tekan sekali lagi. Di mode default, suara bass, mid, dan treble ini, terasa lebih balance. Sedang di mode 3D, bagi saya itu tidak ada efek 3D, yang benar-benar terasa, kecuali, suara treble-nya menjadi lebih extend. Memang, jika diperhatikan baik-baik, terasa efek seperti suara, yang berpindah dari kiri ke kanan, secara bergantian. Itu pun kalau, kita dengarnya dekat, dan tergantung jenis musik yang didengarkan. Sedang di mode subwoofer, suara mid dan treble-nya ini, akan berkurang secara signifikan. Dan suara bass-nya akan jadi terasa lebih besar. Sepertinya di mode subwoofer ini, akan disukai sama teman-teman bass head, atau penggemar genre hard bass. Karena, walaupun suara bass memang menjadi lebih terasa, tapi, untuk bagian mid dan treble-nya, ini masih terdengar rapi. Dan buat saya, di antara ketiga mode, yang paling sering saya gunakan itu adalah, mode full range, atau mode default-nya. Selama hampir 2 minggu dicoba, kemampuan baterai, Lanes S810 ini, tergolong standar, walaupun, punya kapasitas baterai yang tergolong besar. Durasi pakaiannya ini, akan benar-benar terasa, selama volume tidak di atas 70%. Sebab yang saya alami, volume di atas 70% itu, kapasitas baterai, akan lebih cepat berkurang. Tapi itu wajar, sebab mengingat, total output-nya yang memang tidak kecil, ini 80 Watt, man. Dan, selama dites, volume dan genre-nya itu, jelas bervariasi. Jadi, kalau di total, butuh 10 jam untuk sampai, kapasitas baterainya ini tersisa 40%-an. Ketika isi daya, itu butuh waktu 4 jam dari 40% sampai full. 4 jam itu lama, katanya bisa fast charging. Jadi, ya memang benar, tapi itu masih wajar lah, sebab charger yang saya pakai itu, hanya 12 Watt, masih lebih kecil dari, batas maksimal charger yang diperbolehkan, sebesar 15 Watt. Lalu, bagaimana dengan, kualitas suaranya? Untuk kualitas suara, dalam hal ini, di mode default-nya, atau mode full range, range S810 ini, secara general, terasa lebih ke balance. Memang benar, dia punya bass yang besar, tapi, suara bassnya itu, enak didengar. Rasanya komplit. Mulai dari upper bass, low bass, itu kerasa semua. Buat saya yang bukan bass head, saya suka dengan, suara bass yang dihasilkannya. Besar, tapi cukup rapi, dan tidak menutupi, bagian low dan high-nya. Sedang untuk di bagian mid, suara vokal, baik itu cewek, atau cowok, terdengar nyaman. Misal ketika kita dengar lagu duetnya, Feby Putri, sama Filsa Besare, yang judulnya itu, runtuh. Vokal mereka itu, terasa lebih berisi. Begitupun untuk di bagian high. Tribal-nya ini, nyaman di telinga, tidak ada rasa yang bikin telinga sakit, atau ketika digunakan cukup lama, bikin kita jadi capek. Saya suka dengan, kejelasan instrumen yang dihasilkannya. Cukup jelas, dan jernih. Rasanya, dia cocok hampir di, semua genre lagu yang saya coba. Tapi, memang, terkadang, di beberapa genre, separasi instrumennya itu, masih terasa kurang rapi. Satu lagi, semua musik itu, rata-rata saya dengarkan, di setting volume 40, sampai 50%. Lebih dari itu, bagi saya terlalu nyaring, tentu suaranya, tidak bikin sakit telinga memang, tapi, saya khawatir, bikin tetangga terganggu, my friend. Oke, singkatnya, loudness S810 ini, tergolong nyaring, untuk ruangan berukuran, 8 meter persegi ini. Buat saya, kualitas suara lenyes S810, masih lebih baik, dibanding, Eagle Elite XL, yang jadi speaker pembanding, di review ini. Secara keseluruhan, suaranya lebih terasa warm, sedangkan untuk, Eagle Elite XL ini, lebih ke bright. Dan, kalau dari sisi harga, keduanya ini, jelas punya selisih harga, yang terpot lumayan jauh. Saat kita beli di official store-nya lenyes, harganya ini, di 1 juta 99 ribu, nanti linknya, teman bisa cek di deskripsi. Jadi, kalau melihat harga, dan kemampuan yang dimiliki, lenyes S810 ini, layak jadi, salah satu. Rekomendasi untuk speaker, di harga 1 jutaan, dan memang, ini yang pertama. Jadi, ya, teman paham lah. Tapi, sekitar mengingatkan, penilaian mengenai, kualitas suara ini, adalah murni pendapat saya pribadi, dan apapun kesimpulan, yang teman dapatkan, jangan lupa untuk, selalu keep smart, and be yourself. By the way, untuk sampel suara musik dan film, plus sampel suara mic, sengaja kita simpan di akhir review. Sebenarnya, kita cuma ingin tahu, respon teman semua, apakah untuk sampel dan tes, bagusnya itu berada di tengah, atau berada di akhir video. Jika teman baru ketemu sama channel ini, dan ingin kembali lihat video ini, jangan lupa tekan tombol like, boleh di share ke siapapun, yang menurut kalian juga, suka dengan info seperti ini. Jika suka, tekan tombol subscribe, plus loncengnya, agar teman bisa dapat notifikasi, saat kita punya review baru, dan yang paling penting adalah, selalu jaga kesehatan diri, dan kelestarian lingkungan sekitar. Sebelum teman lanjut ke chapter sampel, dan tes berikut, pastikan teman sudah pakai headset, atau headphone, agar suara yang teman dengarkan, lebih fokus. Walaupun sampel berikut ini, tidak lebih detail, dan sebaik jika didengarkan langsung. Oke, semoga review ini bermanfaat. Saya, M.I.S. Mabaka-baka channel, terima kasih sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di review yang lainnya. Wassalamualaikum. selamat menikmati. 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 Terima kasih.